Tidak kurang dari 500 peserta dari berbagai daerah mengikuti lomba burung berkicau yang digelar oleh komunitas kicau mania kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Dalam lomba burung berkicau tersebut berbagai jenis burung dilombakan, seperti burung lopbert, cuca ijo, murai batu, cendet, kacer, kenari, hingga burung kolibri bernyanyi yang saling bersahutan. Penyelenggaraan lomba ini selain untuk menyalurkan hobi para pecinta burung berkicau, juga sebagai ajang silaturahmi antar komunitas kicau mania dari berbagai daerah. Dalam lomba ini selain diwakili oleh para juri dari kota Kuala Kapuas, Panitia juga mendatangkan tim juri dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk memberikan penilaian yang terbaik bagi seluruh peserta lomba. Saat lomba berlangsung selalu terdengar sorak-sorakan hingga tepuk tangan dari para pemilik burung, agar burung mereka yang berlomba bisa bernyanyi serta berkicau dengan merdu sehingga mendapatkan nilai yang terbaik dari para dewan juri. Iputu Eka Rohman Dinata, selaku panitia pelaksanaan mengatakan tidak kurang dari 500 peserta mengikuti lomba burung berkicau ini. Dan para peserta bukan hanya dari Kabupaten Kapuas saja, tetapi juga datang dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kelas-kelas yang dilombakan yaitu burung kicauan seperti murai batu, pucat hijau, kacer, kenari, untuk burung lakbet juga ada, baik lakbet dewasa maupun balibu. Untuk peserta seperti yang kita sampaikan tadi, baik dari Kapuas sendiri, Pulang Pisau, Banjarmasin, bahkan Kalakkaraya. Di sini kita menggunakan juri dari Banjarmasin yang berkabelerasi dengan juri Kepuas. Untuk jumlah peserta kurang lebih sekitar 500-an. Untuk sampai saat ini di res keberapa? Di res ke 15, ini ada 28 res yang kita main. Eka menambahkan dalam lomba yang ada, Panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta yang menang. Di antaranya uang pembinaan, tropi, dan sejumlah hadiah hiburan seperti satu unit sepeda, kipas angin, dan kandang burung yang menarik. Alihuan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kabupaten Kapuas.